Kisah ajaib seorang lelaki biasa mengeluarkan uang dari sebongkah kayu. Bagaimana seorang lelaki biasa diberi karunia berupa memunculkan uang dari tiang? Kisah ini berasal dari cerita Abu Said Al-Khoros bersama sahabatnya. Hal ini terjadi ketika keduanya berada di Mekah dan selama tiga hari bertahan tanpa makanan apapun. Waktu itu di depan mereka berdua ada seorang yang miskin. Orang itu membawa bungkusan kecil dan sebuah kendi tertutup kain. Abu Said melihat orang itu sempat memakan sebuah roti. Dalam hati Abu Said ingin berkata malam nanti berencana bertamu ke rumahnya. Lalu ternyata keinginan itu muncul begitu saja dan diutarakan kepada lelaki biasa itu. Dengan senang hati tuanku kata orang itu. Usai sholat isya Abu Said menemui orang itu. Waktu itu ia memperhatikan orang itu seperti tidak punya apa-apa. Ia miskin sekali. Tetapi entah kenapa hatinya merasa ia harus menemui orang itu. Kemudian Abu Said pun takjub melihat hal yang terjadi. Orang itu mengusapkan tangannya pada seonggok kayu yang dipanjangkan seperti tiang. Ia mengusap-usapnya lalu tiba-tiba ada sesuatu terjatuh ke tangannya. Dari situ ia memberikan sesuatu itu kepadaku. Ternyata itu uang sebanyak dua dirham. Uang itu pun digunakan untuk membeli roti dan lauk. Setelah kenyang, beberapa waktu setelahnya, Abu Said menemui orang itu. Sejak malam itu, aku selalu memperhatikanmu dan ingin sekali tahu bagaimana bisa kau melakukan keajaiban itu. Tanya Abu Said. Orang itu hanya tersenyum. Abu Said kembali penasaran. Jika hal itu bisa dicapai dengan satu amalan, beritahukan hal itu kepadaku. Tambah Said. Wahai Abu Said, hal itu bisa juga kamu capai cukup dengan satu kalimat saja. Jawab orang itu. Apa itu? Hilangkanlah nilai sebuah mahluk darimu, maka engkau akan memperoleh hajatmu. Jawabnya, Abu Said pun termenung. Kisah ini dinukil dari Kitab Kosos As-Solihin Wanawadir As-Zahidin, karya Imam Ibnul Jawzi, seorang ulama mazhur abad ke-6. Wallahu'aklam. Tertidur selama tiga tahun saat berzikir, Bah Malik Purwokerto bangun langsung pimpin sholat. Yayi Haji Abdul Malik Purwokerto atau Mbah Malik memiliki kisah yang dapat membuat siapapun yang mendengarnya tercengang, tak percaya. Konon, guru dari Habib Lutfi Pekalongan itu, pernah tertidur saat berzikir dan baru bangun tiga tahun kemudian. Dilansir dari berbagai sumber, dikisahkan saat itu Mbah Malik dan para santrinya akan melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Seperti biasanya, Bah Malik terlebih dahulu menjalankan sholat sunah kobliyah dan bersolawat bersama jamaahnya dari pukul 12 siang hingga 13.30 WIB. Namun saat waktu menunjukkan pukul 13.30 dan ikomat dikumandangkan, Bah Malik tetap duduk terdiam dan yang bergerak hanya tasbihnya seperti tengah berzikir. Beliau bahkan tidak bangun setelah malam tiba, meski kondisinya normal tanpa ada gejala mencurigakan. Demikian dinarasikan akun YouTube Ad Kata Bijak dan Kisah Teladan. Kondisi ini berlanjut selama tiga tahun, tetapi selama waktu itu fisik Mbah Malik tidak menunjukkan perubahan meski beliau tidak makan dan minum sama sekali. Bahkan ketika akhirnya beliau terbangun, Bah Malik tetap bangkit tanpa terlihat lemah atau limbung. Setelah tiga tahun berlalu, Bah Malik tiba-tiba bangun persis pada jam 13.30. Komat-komat, pinta beliau. Lalu semuanya berdiri untuk sholat berjamaah dan Bah Malik sebagai imamnya, kata narasi tersebut. Terima kasih telah menonton!